selamat datang kembali di channel saya The Earth Riven oke bagaimana kabar teman-teman semua semoga baik-baik saja dan tetap sehat ya semua oke for today saya mau nge-review DC Multiverse dari McFarlane Toys si Superman Rebirth ya, versi Rebirth ya, bisa teman-teman lihat ini box art depannya si Superman nya masih ada di dalam ya ya, ini tampak kanannya ini tampak belakangnya ya, ini artwork kartunya ya kartu trading card yang dari McFarlane Toys seperti biasa dan ini ada penampakan figure yang lain ya kebetulan saya juga sudah ada, dan ada dua ini aja dua ini aja yang mungkin bakal saya review ya karena yang 1, 2, 3 ini sorry, ini juga bakal saya review karena Atrigan sama Batman versi Dark Knight Metal ini sudah saya buka ya mungkin saya jadikan comparison aja oke, ini tampak kirinya Superman dari DC Rebirth ya ini versi dia yang Rebirth tampak bawah tampak atas oke, tanpa berlama-lama kita unboxing saja figure-nya let's go oke teman-teman Superman Rebirth nya sudah saya unboxing jadi ini yang kita dapat ya dari Superman Rebirth ini yang pertama seperti biasa kita lihat trading card nya dulu ya ini memperlihatkan si Superman nya sudah pose ya ya, Superman Rebirth sayang banget McFarlane menggunakan foto figure-nya ya untuk artwork trading card nya ini padahal saya lebih suka versi artwork komik nya dan ini tampak belakangnya mungkin teman-teman mau baca silahkan di-pause dulu oke ini untuk trading card nya ya dan ini untuk stand nya ya biasa untuk McFarlane di Simultiverse ini kalau karakter nya itu bisa terbang biasanya dikasih stand yang ini sih biar untuk mereplika dia sedang terbang gitu ya atau sedang melayang gitu sebenarnya oke stand ini cukup kuat sih tinggal dipasangnya juga gampang tinggal seperti ini aja di... agak didorong masuk gitu ya ya nanti figure-nya bisa diposisikan disini biasanya badannya sih oke kita kesampingkan dulu ini dia si Superman nya out of the box nah keren banget ini teman-teman saya perbaiki dulu pose-nya ya ini soap pose yang pas dia keluar dari box nya buat teman-teman yang fans DC atau sudah membaca Superman yang versi Rebirth Rebirth sorry Rebirth pasti udah tau lah ya tentunya ya si Superman ini kenapa di ceritanya itu dan bagi yang belum tau saya rekomendasikan untuk membaca story lainnya Superman versi Rebirth dulu ya mungkin bisa lewat Wikipedia atau lewat atau membeli komiknya langsung mungkin jika gak mau kalau teman-teman gak mau repot ya lewat Wikipedia aja jadi ini adalah Superman versi Rebirth ya bisa teman-teman lihat perbedaan yang paling mencolok ya seperti yang teman-teman bisa lihat bootsnya ini gak warna merah ya karena Superman yang biasanya versi biasa dia pake boots wana merah dan bagian ininya ini celana dalam ikoniknya ini juga merah tapi disini dia cuma ada belt aja ini belt wana merah seperti ini ya versi Rebirthnya ini oke dan seperti biasa McFarlane toys juga tidak memberikan kita optional hand part tangan lain ya dan ini bagian belakangnya ini cape-nya ya bahannya lumayan lentur ya cuma gak lentur-lentur banget seperti biasa bagus sih juga cape-nya ini tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek juga sesuai lah ya proporsional lah ini bagian belakangnya seperti itu nothing too special oke tanpa berlama-lama kita akan masuk ke sesi artikulasi saja ya guys let's go oke kita masuk ke sesi artikulasi tanpa berlama-lama ya kita cek langsung si superman ini oke saya atur eh sorry saya atur sedikit dulu kameranya ya come back here superman oke kita mulai dari kepala dulu seperti biasa ya saya suka banget facial expressionnya dia ya si superman ini keliatan kayak sosok hero yang berwibawa banget ya tetapannya juga bagus tajam rambutnya juga oke nih sculptingnya saya gak tau keliatan di kamera apa enggak tapi ini ada sedikit hue berwarna biru gitu ya di rambutnya ini biru tua gitu jadi gak full black ya lumayan bagus seperti keliatan kayak kena pantulan gitu oke untuk kepala oh iya untuk sedikit info juga untuk tes artikulasi ini karena ini figur pribadi milik saya jadi saya tidak akan terlalu memaksakan ya mungkin jika teman-teman lihat bisa misalnya pas tangan bisa agak lebih maksimal cuma saya akan batasi saja karena biar tidak terlalu mendamage figure nya ya oke harap dimaklumi terima kasih oke kita start dari kepala dulu kalau kepala ke atas bisa seperti ini ya tidak terlalu bisa menatap tinggi banget untuk ke bawahnya seperti ini dan tentunya kepala bisa 360 derajat ya no problem ya agak kelimitasi sedikit karena lehernya ini juga gede banget ya oke untuk tangan bisa sampai segini guys ya ke atasnya juga bisa seperti ini tenang aja sepertinya kelihatannya superman ini bisa pose terbang ya dengan aman cuma kepalanya ini aja agak harus di ya seperti itu ya wah keren wih sorry nah seperti itu teman-teman kalau terlalu dipaksakan malah copot sendiri kepalanya karena kembali lagi ini lehernya gede banget tebal banget oke saya kembalikan dulu kepalanya ya oke untuk tangan segitu ya dan bisa dilepat sampai seperti ini not bad not bad at all oke sekarang ke bagian torso nya torso nya bisa seperti ini kalau ke belakang guys ya kalau ke depannya bisa seperti ini wah ke depannya agak ke limit ya karena ketahan disininya ini torso nya ini agak gede juga tapi seperti yang bisa teman-teman lihat ya ini warna birunya di badan ini dengan di torso nya ini apa di dada dengan di torso nya agak beda ya yang di torso ini kelihatan seperti agak basah gitu kayak kena minyak atau apa saya gak tau ini intensional dari McFarlane Toys nya atau emang mereka agak blunder sedikit ya quality control nya ya mungkin untuk beberapa teman-teman gak ada masalah cuma kalau saya pribadi sih ngeliatnya jadi agak aneh ya seolah-olah badannya di sebelah sini kayak kena air gitu oke untuk bagian kakinya artikulasinya kalau ke depan bisa segini ya ini agak soft ya materialnya jadi tidak terlalu menghalangi untuk ke belakang bisa seperti ini dan jika ditekuk sorry bisa seperti ini ya oke lumayan banget ya dan untuk pergelangan kakinya bisa diputer-puter seperti biasa tapi figure saya ini kaki bawahnya ini agak loose ya artikulasinya jadi agak susah juga dipose diberdiriin gitu oke mungkin itu aja capnya juga bisa diangkat sampai segini ya maksimal kalau saya lihat sih mungkin capnya ini bisa dicopot ya mungkin teman-teman ada yang mau ganti dengan cap yang dari kain gitu jubahnya tapi saya cukup senang sih dengan yang ini jadi kalau saya pribadi tidak masalah oke sekarang saya akan lakukan komparasi ya dengan figure di simulativerse lain ya seperti yang saya bilang ini agak susah sekali berdiri ya guys oke untuk komparasi yang pertama saya akan compare dia dengan temannya dulu ya si Batman oh ini kebetulan saya tancapkan kakinya ke packnya yang di standnya itu karena kebetulan ada slot untuk masang juga ini dia dengan armor Batman ya yang waktu ini sudah saya review ya saya suka banget ngeliat keduanya ini seolah-olah mereka kayak versi Dark Knight Returns nya oke bisa teman-teman liat oke untuk selanjutnya saya akan nge-compare Superman Rebirth ini dengan Superman yang versi issue ke seribu action comics ini termasuk McFarlane Toys DC Multiverse yang versi pertama banget bisa teman-teman liat tapi dari segi proporsi badannya keliatan banget ya Superman yang versi Rebirth jauh lebih maskuler ya lebih berotot dibandingkan yang versi action comics seribu ini ya karena mereka bodinya gak sama ya jadi yang versi Rebirth ini lebih gede badannya oke saya tambahkan sekalian saya geser dulu dengan McFarlane Toys DC Multiverse nya Bizarro ya nah kalau dengan Bizarro ini mereka sharing body type ya jadi bodinya ini sama Bizarro juga sampai ke ininya ya ke bootsnya ini dia cuma ada warna lining merah gini sama seperti Batman yang versi Rebirth ya dan dia juga ada belt merah karena dan lambang S aja yang kebalik ya teman-teman pasti tau lah si Bizarro kan oke jujur saya lebih kalau untuk proporsi jelas Superman Rebirth ini sangat oke ya sangat pas banget postur badannya emang Superman doorsnya seperti itu ya kekar berotot gitu kalau yang versi 1000 tahun apa isu ke 1000 yang action comic ini dia keliatan lebih ramping sih ya masih oke juga keliatan dan mereka ini saya baru gak face sculptnya ternyata sama ya sama sorry ternyata sama saya kira beda bisa teman-teman lihat ya mungkin pertanyaannya teman-teman mungkin lebih senang yang mana mungkin bisa tinggalkan di kolom komen di video ini lebih senang yang versi action comic 1000 ini atau Rebirth ya mungkin oke oke untuk comparison yang berikutnya saya akan compare dengan Superman yang versi Death Metal saya waktu ini gak sempat review karena kebetulan juga sudah saya keluarin dari box ini dia figurnya ya Superman versi Death Metal rambutnya gondrong oke Superman versi Death Metal ini badannya keker banget ya lebih keker daripada Superman yang Rebirth kakinya pun juga gede agak lebih gede karena dia pake boots yang tebel banget bisa temen-temen lihat ya keren banget yang satunya apik masih berbibawa keliatannya sedangkan yang satunya ini sudah menghadapi berapa pertarungan gitu keliatannya oke oke jadi begitu ya temen-temen Superman versi Rebirth dari DC Multiverse McFarlane saya pribadi saya cukup suka karena postur badannya dia sudah oke jadi lebih kekar dan lebih besar daripada dia yang versi action comic issue ke seribu padahal yang versi action comic itu dia kalau di comicnya dia adalah versi Superman setelahnya yang versi Rebirth ini ya agak aneh juga tapi karena versi Rebirth ini yang figurnya belakangan dibuat oleh McFarlane jadi masuk akal ya karena mungkin mereka baru sadar juga timnya McFarlane agar mungkin banyak yang komplain kenapa kok badannya Superman agak kurus yang versi action comic jadi mereka pakai body type-nya Bizarro ya seperti yang saya lihatkan di komparasi tadi jadi jadinya si Superman yang versi Rebirth ini sangat oke sangat cocok banget dan saya rasa juga tidak sulit bagi mereka karena kan Bizarro udah dibuat duluan figurnya tinggal dipakein kepalanya si Superman action comic aja jadilah si Superman versi Rebirth ini ya dan juga saya tidak bisa bilang banyak sih karena dia dari segi figurnya sendiri sudah sangat bagus menurut saya dan meskipun dia tidak dapat aksesoris tangan lain tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih banget kepada McFarlane twice dengan memberikan dia dua tangan mengepal seperti akan meninju itu karena Superman itu harusnya tangannya seperti itu tidak seperti tangannya figurnya Superman yang action comics yang tangan kanan itu tangan kebuka jadi sangat susah banget diposekan tambah lagi karena dia juga tidak dapat option hands lain jadi untuk figure ini saya sangat salut ya sangat oke lah thank you McFarlane dengan memberikan dua tangan mengepal itu ya sangat Superman banget lah jadi enak di posenya dia pose terbang dia pose mukul jadi lebih gampang diposenya dengan dua tangan mengepal ini ya daripada satu tangannya kebuka itu oke kalau teman-teman mau beli Superman Rebirth yang DC Multiverse McFarlane ini harganya kisarannya sama dengan McFarlane twice lain yang sudah saya review kisarannya 300 ribuan paling mahal 350 ya saya dapetnya juga di Toys Kingdom Mall Bali Galeria di Bali kalau teman-teman mau beli mungkin bisa di Toys Kingdom di daerah masing-masing kalau ada pasti saya rasa jual kalau mau nyari di online mungkin di Tokopedia atau di Shopee saya rasa banyak yang jual overall skor dari Superman Rebirth ini saya kasih nilai dia 8 karena proporsinya dia bagus sculptingnya juga oke dan sangat mudah juga di pose karena juga pose Superman kan gitu-gitu aja tapi serius ini figurnya worth bagus banget dan kalau teman-teman mau request figure apa lagi yang mau saya akan review ke depannya mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar ya komen tentang video ini boleh juga dan jangan lupa untuk nge-like video ini jika teman-teman suka dan enjoy dan sekali lagi saya minta bagi teman-teman yang baru nonton minta supportnya dengan subscribe channel saya oke mungkin sampai sini dulu review si Superman Rebirth ini see you guys on to the next review ciao ciao